Intro Tik 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 bunyi hujan di atas genting Halo Sobat Turpak Tani, Mr. Tani lagi bingung banget nih Mau ngoboburit tapi hujan Kira-kira ngoboburit di rumah aja enaknya ngapain ya? Coba tanya si Caip ah Caip-Caip datanglah kemari Nah ini dia si Caip alias cangkul ajaib Kok bisa dibilang ajaib si Mr. Tani? Nih dengerin deh teman-teman Caip-Caip apa rekomendasi ngoboburit tapi di rumah aja? Menurut Caip Mr. Tani bisa menonton Youtube Propak Tani TV Hmm boleh juga tuh Oke deh Caip terima kasih rekomendasinya Tuh kan apa Mr. Tani bilang Caip ini memang ajaib Kalau gitu yuk kita nonton channel Propak Tani TV di Youtube bersama-sama Negara agraris Itulah sebutan bagi Indonesia Yang sektor pertaniannya memegang peranan penting bagi masyarakat Tuhan memberikan karunia yang begitu besar pada negeri ini Tanah yang subur menghasilkan sumber daya alam yang berlimpah Dan potensi pertanian yang meruah Namun dibalik karunia besar itu ada tanggung jawab yang juga besar Untuk menjaga, melindungi, dan memelihara segala yang dikaruniainya Bertani adalah wujud nyata bertanggung jawab atas karunia Tuhan Bertani tidak sekadar menanam Melainkan turut serta dalam menjaga, melindungi, dan memelihara apa yang ditanam Hingga menghasilkan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat Itulah mengapa petani disebut sebagai pahlawan pangan bangsa Petani juga berjuang untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi, praktik, dan ilmu pengetahuan baru dalam dunia pertanian Misalnya, inovasi dan adaptasi dalam praktik pertanian berkelanjutan Yang mengedepankan prinsip pertani ramah lingkungan Sehingga keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik Berkat sampah lawan pangan bangsa, karunia Tuhan tak tersiasiakan begitu saja Melainkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan amat sangat terjaga Hingga sampai ke rumah kita Petani itu hebat Bertani itu keren Penting bagi kita untuk menghargai jerih payah para pahlawan bangsa itu Misalnya, dengan mengonsumsi pangan dalam negeri Dengan begitu, kita juga turut serta mencukuri nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan Wah, memang benar teman-teman Alangkah baiknya karunia Tuhan itu tak hanya dinikmati Tapi juga perlu dijaga dengan sepenuh hati Para petanilah salah satu pejuang yang berkontribusi memanfaatkan pemberian dari Tuhan berupa tanah yang subur Mantap deh, ngebuburit Mr. Tani hari ini jadi bermanfaat kan Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi